Intro Jadi mungkin sebagian dari teman-teman yang belum memahami Di dalam dunia trading itu selalu ada broker Atau jelanya apa ya Perantara ya Jadi yang tadi pertama pastikan kita memahami yang namanya platform Platform yang kita gunakan harus betul-betul memahami dan menguasai Contoh platform yang sudah populer adalah metatrader Bagaimana cara penggunaannya secara teknis bisa di googling bisa dicari di sana Untuk memanfaatkan dan menggunakan tombol-tombolnya Atau bisa juga minta petunjuk dari tim nanti kalau ada yang betul-betul yang belum sama sekali bisa Bisa diberikan nanti tutorialnya Kemudian selanjutnya Yang berikutnya setelah kita memahami platform Maka yang kedua pastikan ya Yang kedua pastikan kita memilih broker Broker mana saja silahkan Bebas Tidak ada Apa ya Rekomendasi yang paling baik yang mana tidak ada Kita tidak merekomendasikan mana yang paling baik Karena semuanya ada plus dan minusnya Bahkan broker lokal yang punya izin Pak Pepti pun potensi untuk curang potensi untuk apapun selalu ada Kita harus benar-benar hati-hati memilih broker yang ada Kemudian selanjutnya dari broker nanti kita akan mendapatkan harga-harga yang real time Karena itu perhatikan pelajari baik-baik cari plus dan minusnya Jangan cari plusnya saja tapi juga cari minusnya Cari track recordnya Perizinannya dan sebagainya Dia menjadi perantara menjadi mitra kita Kalau mitra kita buruk nanti kita kena imbasnya Boleh kita memilih bebas saja Pakai broker lokal Lokal Indonesia Atau pakai broker luar Karena pilihan itu adalah hak Dan itu Bebas Kemudian modal yang digunakan pun bebas Kita boleh menggunakan modal berapapun Modal kecil, modal besar Dari sekian banyak broker nanti Akan menyediakan minimal deposit Ada yang menyediakan deposit minimal 100 dolar Ada yang menyediakan hanya 50 dolar Misalkan Atau 10 dolar Atau bahkan ada yang menyediakan 1000 dolar Atau 10.000 dolar Atau 5.000 dolar Macam-macam Sekali lagi pilih mana broker yang sesuai Broker yang pas menurut kita Kita boleh bertanya pada orang yang sudah berpengalaman Boleh kita browsing sendiri Cari nama baiknya Cari track recordnya Kemudian cari pertimbangan lain Karena kalau sudah memilih Maka harus tahu konsekuensinya Tidak bisa kita seorang trader ini Langsung berdiri sendiri Kita masuk pasar luar Tidak bisa Tidak bisa kita langsung Masuk ke pasar besarnya pun tidak bisa Tidak punya kemampuan Tidak punya Legal standing Untuk kita masuk ke sana Karena harus betul-betul Memenuhi syarat tertentu Yang selanjutnya Setelah kita memilih broker Maka selanjutnya Harus banyak belajar Dengan ilmunya Banyak belajar Harus banyak belajar Dengan ilmunya Harus banyak belajar ilmunya Ilmu trading itu Sangat luas sekali Mungkin bisa jadi Kita cocok dengan si A Cocok dengan si B Cocok dengan ilmunya sana Ilmunya sini Boleh silakan pelajari sebanyak-banyaknya Dari Materi yang kita dapatkan Dari Mungkin mentor A Mentor B Mentor C Dari buku A B, C Di semuanya banyak Ada yang menyediakan Standar Standar Mungkin menggunakan Standar buku Standar Referensi Sehingga nanti disitu Ada Yang Harus dipahami Termasuk Misalnya Menggunakan Moving Average Menggunakan Bollinger Band Stock Holistic RSI Dan sebagainya Ada yang menggunakan Indikator Lain Yang mungkin bisa Diciptakan sendiri Atau bisa beli Dan sebagainya Atau bisa jadi Menggunakan Hanya Candle Menggunakan ilmu Price Action Namanya Price Action itu Ilmu Yang didasari Ilmu Candle Apa namanya Analisa Yang didasarkan Pada Pola Yang terbentuk Dari pergerakan Harga itu sendiri Dimana Price Action ini Nanti Lebih banyak Melihat secara Visual Candlestick Secara Visual Candlestick Jadi Price Action ini Jangan diartikan Sebagai pola-pola Candlestick Yang ada di Buku Yang ada di Mungkin di Internet Dan sebagainya Yang muncul Disana Ada Pola Candlestick Doji Engelving Kemudian ada Harami Dan sebagainya Kalau mereka Bagian dari Price Action Iya Tapi Pola Candle Bukan berarti Price Action Itu sendiri Dia bagian Memang bagian Karena salah satu Membaca Price Action Dengan visual Visual itu Dari Candlestick Candlestick itu Nanti akan membentuk Banyak pola Disana Dan pola itu Tidak bisa berdiri Sendiri Kalau kita Banyak belajar Buku Kalau kita Banyak belajar Dan referensi Buku Manapun yang Mempelajari Candlestick Nanti dia Pasti yang muncul Adalah Pola Candlestick Kalau kita Hanya belajar Pola Candlestick Selamanya Tidak akan Faham Tidak akan Menemukan Titik entry Yang tepat Karena tidak Bisa berdiri Sendiri Disana Ada struktur Yang membentuk Sebelumnya Ada Unsur lain Yang harus kita Perhatikan Disana Maka banyak Belajar dulu Ilmunya Setelah banyak Belajar Maka Banyak Praktek Atau menguji Kebanyakan Di antara kita Hanya Mempelajari Secara teori Kemudian Karena IQ-nya Tinggi Akademisnya Tinggi Basic Keilmuannya Bagus Merasa Cukup Sudah memahami Teorinya Seperti ini Oke ini Seperti ini Nanti naik Seperti ini Turun Tapi tidak 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 Banyak Mencoba Maka Yang terjadi Sama saja Nanti Ketika kita Menghadapi Pasar Yang agak Berbeda Dari teorinya Tentu kita Akan kesulitan Karena dalam Trading yang Paling banyak Adalah Mempraktekan Atau Memvisualisasikan Juga Yang kita Pelajari Yang kita Fahami Kemudian Diterapkan Dalam Real Market Sehingga Nanti ketemu Di sana Ternyata Tidak Selalu Tidak Selamanya Pola Candle Ini Memberikan Petunjuk Yang kuat Ada Kaliannya Berlawanan Nah disitulah Nanti pentingnya Kita Mempelajari Dan Mempraktekan Namanya Sistem Risk Management Risk Management Atau Bisa Bahasa Lainnya Adalah Management Resiko Saya tulis Risk Management Atau Bisa Degak Dengan Recovery Jadi Setelah Kita Faham Platformnya Harus Kita Memilih Brokernya Apakah Kita Hanya Belajar Di Demo Tidak Masalah Biar Kita Mengetahui Ritmenya Broker Tersebut Biar Kita Memahami Kalaupun Belum Kita Memilih Tidak Masalah Kita Banyak Belajar Dulu Banyak Mempelajari Ilmunya Dulu Setelah Kita Banyak Belajar Ilmunya Maka Praktekkan Belajar Tidak Bisa Serta Memahami Dan Bisa Praktek Terus Kita Real Account Tidak Bisa Ada Waktunya Kita Mengalami Pergerakan Pasar Yang Datar Adakalanya Kita Harus Mengalami Pergerakan Market Yang Trend Adakalanya Kita Harus Memahami Pergerakan Pasar Yang Ekstrim Sehingga Sudah Tidak Heran Tidak Panik Lagi Menghadapi Kondisi Pasar Yang Keempat Perhatikan Risk Management Atau Recovery Tidak Akan Sempurna Tidak Akan Kita Bisa Bertahan Lama Kalau Hanya Tahu Ilmunya Bisa Praktek Tapi Tidak Faham Dengan Management Resiko Kapan Kita Akan Meresikokan Kapan Kita Akan Bersabar Membiarkan Market Masih Berjalan Atau Kita Hold Yang Kita Sudah Entrikan Ada Kalian Ketika Kita Entri Buy Market Turun Sedikit Menghadapinya Sehingga Harus Cut Loss Di Awal Padahal Begitu Cut Loss Market Jalan Market Sesuai Dengan Yang Kita Analiskan Tadi Maka Yang Ada Kita Selalu Pena Prank Entri Buy Market Turun Kita Panik Entri Sell Market Kita Panik Karena Tidak Punya Pegangan Tidak Memahami Risk Management Dengan Baik Yang Ada Ketakutan Ketakutan Dan Ketakutan Itulah Yang Terjadi Seperti Apa Saya Ini Mau Menggunakan Strategi Yang Mana Masih Mencari Belum Ketemu Ya Kalau Kita Masih Mencari Dan Masih Dalam Akun Demo Tidak Masalah Yang Menjadi Masalah Ketika Yang Kita Punya Adalah Semangat Dan Nekat Merasa Yang Dipelajari Sudah Cukup Kemudian Kita Memaksa Diri Menggunakan Real Account Yang Ada Tadi Sudah Kita Sampaikan Ilmu Belum Cukup Pengalaman Belum Belum Cukup Juga Sehingga Ketika Menghadapi Kondisi Pasar Yang Diluar Yang Diperkirakan Kacau Sudah Maka Di Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Kita Berikan Materinya Atau Sudah Sering Kita Sampaikan Kalau Kita Hanya Berani Tidak Punya Pengetahuan Lebih Atau Cukup Tidak Punya Pengalaman Cukup Yang Terjadi Kita Selalu Dihadapkan Pada Keragu-raguan Kalau Kita Sudah Mumpuni Artinya Sudah Bisa Menari Di Atas Market Kondisi Market Yang Bagaimanapun Sudah Siap Kita Entry Buy Wampun Sell Market Berbalik Market Sejalan Sudah Siap Yang Terpenting Kita Sudah Tahu Kaedahnya Cara Kita Membaca Market Seperti Apa Cara Menentukan Titik Entry Seperti Apa Berapa Angka Lot Yang Kita Gunakan Semuanya Sudah Kita Atur Sudah Kita Buat Satu Rencana Di Awal Sehingga Dalam Dalam Kondisi Terpaksa Market Market Berbalik Sudah Siap Dengan Manajemen Resikonya Bukan Menyalahkan Ketika Salah Wah Ini Analisanya Tidak Betul Apa Analisa Selalu Salah Terus Analisa Harusnya Ini Katanya Naik Tapi Kok Malah Turun Karena Yang Ada Di Kepalanya Hanya Mencari Kemudahan Dianggap Orang Yang Menganalisa Itu Pasti Benar Kalau Itu Yang Dicari Kalau Itu Yang Menjadi Prioritasnya Maka Selamanya Akan Jadi Seperti Itu Cari Di Ujung Dunia Pun Tidak Pernah Ketemu Analisa Yang Pas Analisa Yang Tepat Sesuai Begitu Tidak Ada Kalaupun Yang Kita Analisakan Tepat Ya Kita Lagi Beruntung Mucur Saja Kita Besok Belum Tentu Bisa Seperti Itu Ya Kalaupun Mereka Yang Sering Menyampaikan Dengan Profit-profit Yang Besar Ribuan Ya Itu Bisa Jadi Saat Itu Memang Lagi Hoki Coba Suruh Ulang Lagi Bisa Tidak Seperti Itu Kan Belum Tentu Bisa Karena Memang Tidak Bisa Kita Membaca Secara Pastinya Tidak Bisa Mungkin Kita Bisa Dapat 10.000 USD Dolar Tidak Tidak